Tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu tiga tahun, hampir tiga tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonomi yang langsung jatuh. Saya bertanya kepada Managing Direkturnya IMF, terakhir, berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara, hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa mengatasi pandeminya, tapi enggak bisa mengatasi ekonominya. krisis pangan bisa mengatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50 persen, ada yang lebih dari 100 persen. krisis energi di beberapa negara, di Uni Eropa, gas, BBM, naik bahkan ada yang sampai 700 persen. Kita kalau naik, dinaikkan bensin 10 persen saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20 persen, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700 persen. Bapak-Ibu bisa bayangkan, Saudara-saudara bisa bayangkan, betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!